Subscribe Kepoin Techno untuk tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari Halo guys, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel Kepoin Techno berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari Oke, di video kali ini guys kita mau ajak kamu untuk unboxing Zenfone Max Pro M2 Ini adalah penerus dari Zenfone Max Pro M1 Jadi, buat kamu yang penasaran, kalau beli Zenfone Max Pro M2 dapat apa aja sih? Langsung aja kita tonton video unboxingnya Oke guys, ini adalah box dari Asus Zenfone Max Pro M2 Bisa kamu lihat di bawah ini ada M2 Dan dia adalah garansi resmi dari TAM ya Dan kalau kamu perhatikan, ini ada detail speksnya Kita lepas dulu aja plastiknya ya, biar lebih jelas saat kita lihat speksnya Oke, sekarang kita lihat speksnya Nah, jadi punya saya ini Zenfone Max Pro M2-nya pakai 4GB RAM Kemudian 64GB Storage Dan dia udah LTE ya Udah dual SIM Dan menggunakan layar 6,3 inch Full HD Dan dia pakai Snapdragon 660 1,95 GHz Dengan kamera depan 13MP dan kamera belakang dual 12MP plus 5MP Oke, langsung aja kita buka ya boxnya ini Ya Oke, seperti biasa, we love photo Seperti di Asus Zenfone Max Pro M1 sebelumnya Jadi, di dalam box ini ada SIM tray ejector Kemudian di dalamnya ini ada banyak produk Banyak aksesoris maksudnya Pertama ini ada kartu garansi guys Ada jaminan garansi Beserta detail service center Asus Ini banyak banget service centernya Kemudian ada juga sticker IMEI Lalu ada buku panduan Simple ya, buku panduannya Lembaran begini Kemudian dia juga ada case Jadi ini soft case ya Iya, dia soft case Zenfone Max Pro M2 Dan kita buka lagi Inilah dia Zenfone Max Pro M2-nya Nah, di sini ada detailnya lagi ya Dia pakai Snapdragon 660 Dan kemudian baterainya Ini ternyata gede juga baterainya 5000 mAh Di detailnya ini bisa dipakai 2 hari non-stop Dan dia juga lebih kuat karena dia pakai Corning Gorilla Glass 6 Wow, ini Corning Gorilla Glass yang baru Jadi, cakep ya Kuat banget, kita lihat lagi nanti Oke Dan di dalamnya ini masih ada charger Charger-nya ini dengan output 5V 2A Dan dia charger USB Kemudian ada, tentu aja ada kabel USB-nya Dan smartphone ini masih pakai micro USB guys Udah di box-nya ini nggak ada apa-apa lagi Kita langsung aja fokus ke Zenfone-nya ya Nah, inilah dia Zenfone Max Pro M2 Ini saya kemarin juga punya Zenfone Max Pro M1 Jadi, kita mau lihat apa aja perkembangannya di sini Dari sisi desain ya Terutama Satu, dua, tiga Nah Wuh, cakep banget ini Ini lebih cakep dari Zenfone Max Pro M1 Nah, inilah guys Zenfone Max Pro M2 Ini cakep banget Ini lebih cakep dari Zenfone Max Pro M1 kemarin Jadi, ini lebih mewah Dan kemudian dia juga tipis Jadi, walaupun sama-sama 5000 mAh ya Yang kemarin juga baterainya besar Tetapi yang ini lebih tipis dan Seksi banget Kita lihat lagi Langsung aja kita nyalain kali ya Buat ngelihat Seperti apa Asus Zenfone Max Pro M2 Dalemannya kayak gimana sih Dan sambil kita nunggu Proses loadingnya Saya mau jelasin nih di sini Bagian-bagiannya ya Jadi, Zenfone Max Pro M2 ini Ini dia bergaya gelas Ini keren banget dan mewah banget Ini plastik sebenernya Cuman gayanya mewah Dan jelas ini lebih bagus Jauh lebih bagus dari Zenfone Max Pro M1 kemarin Kalau kamu perhatikan Di sini ada fingerprintnya Kemudian ada logo Asus Yang ditaruh di sini Desainnya Warnanya juga match banget Dengan gelasnya Max Pro M2 ini ya Kemudian dia ada dual kamera belakang Satunya 12MP Satunya 5MP Dan dia juga ada flashlight Nah ini kemudian Untuk kamera depannya Ini kamera depannya 13MP Bisa kamu lihat Di sini ada kamera Kemudian ada speakernya Dan juga Kalau kamu perhatikan Di sebelah kanan ini Ada SIM tray-nya Dan di sebelah kiri Ini volume Tombol volume-nya Kita coba buka SIM tray-nya ya Nah inilah dia SIM tray dari Zenfone Max Pro M2 Dan bisa kamu lihat Di sini dia dual SIM Dan juga Ada satu Micro SD ya Jadi Bisa dual aktif semuanya Nah kalau kamu perhatikan guys Ini Kapasitas baterainya ini sama Seperti kapasitas baterai Di Zenfone Max Pro M1 Tetapi desainnya ini tipis Tipis dan ringan banget Juga ringkas Jadi Ada peningkatan Besar banget Dibanding Zenfone Max Pro M1 kemarin Enak banget dipegang Sekarang kita mau lihat dulu Dalemannya Dia pakai OS apa Nah dia pakai Android 8.1 Oreo ya Oke sekarang kita mau lihat Detail Specs-nya ya Kita mau lihat Sistemnya dulu Jadi dia ini Pakai 4GB RAM Bener Terconfirm ya 4GB RAM Dan Yang tersisa Ini kalau nggak buka apa-apa Ini 2GB lebih Kemudian untuk Internal Storage Space-nya Yang tersisa ada 50,2 Dan dia pakai Bluetooth 5 Lalu Kita cek untuk CPU-nya Dia pakai Qualcomm Snapdragon 660 Ada 8-core Creo 260 ya Dan dia Sudah 64-bit Emang Kemudian kita lihat Display-nya Dia pakai Display beresolusi Full HD 6,23 inch Kemudian dengan Kerapatan pixel 405 DPI ya Dan Kita lihat Untuk Baterainya Nah ini Baterainya 5000 mAh Jadi baterainya Gede banget guys Kemudian sensornya Juga lengkap ya Ada Akselerometer Kemudian Magnetometer Giroscope Ini udah lengkap Dan sekarang kita mau Lihat port-nya Jadi kalau kamu perhatikan Di sini Di bawah ini Ada port Micro USB Kemudian dia juga ada Audio jack ya Dan dia ada Speakernya Dan ini adalah mic-nya guys Oke diatasnya bersih Kosong Gak ada apa-apanya Oke sekarang kita coba Untuk sensor-sensornya Pertama kita coba Sensor fingerprint-nya ya Oke kita coba Untuk unlock dengan fingerprint Instan Cepet banget Untuk sensor face Unlock-nya Kita coba Dia juga cepat Jadi untuk unlock Zenfone Max Pro M2 ini Semuanya cepat Mau pakai fingerprint Mau pakai face unlock Dia cepat semua Dan sekarang kita coba Kameranya guys Kamera belakangnya dulu Wow Ini ada panduannya Dan dia Cukup lengkap fiturnya ya Ada real-time bokeh Untuk mode portrait Kemudian Ada beautify juga Kemudian ada color filter Lalu Di sini ada Mode fotonya Dan ada Pindah between Kamera and video Oke Nah ini kita coba Untuk kamera belakangnya Ini journey Wah kamera belakangnya Ini bagus guys Ini termasuk paket complete Karena kameranya oke juga Belakang Baterainya juga oke Oke kamera belakangnya Mantap untuk software-nya sendiri Seperti tadi ya Ada mode portrait disini Dan mode portrait-nya Ini real-time bokeh Efeknya Bisa diatur langsung Untuk fiturnya Dia ada face detection Kemudian ada juga Rate eye reduction Dan Macem-macem Sekarang kita coba Ini ada fitur beautify juga Buat kalau kamu Pengen Tapi beautify-nya ini Untuk yang gak portrait ya Nah ini modenya Ini guys ada banyak mode Ada mode otomatik Ada mode pro Ada mode HDR Juga mode sport Dan mode night Kita coba mode pro-nya Nah ini kalau mode pro Langsung keluar banyak setting-nya ya Jadi ada Pengaturan ISO-nya Yang manual ya Kamu bisa atur ISO-nya secara manual Kemudian bisa Atur white balance-nya juga Kemudian Ini ada bisa Ngatur shutter speed Jadi lengkap banget Fokusnya kamu juga bisa atur guys Manual Dan Bisa atur exposure juga Jadi mode pro-nya ini Kece Dan ini sekarang kamera depan 13 megapiksel Kamera depannya ini Jermi banget Kelihatan ya Ini saya coba ambil fotonya Kemudian disini juga ada Mode beautify Ini kalau kita aktifkan Disini ada Beautify-nya off Jadi keluar opsi Mau beautify off Kemudian ada Low Mid Juga high Kalau pengen ditampil Kulitnya lebih mulus nih Kalau di high Terus kamu juga bisa ada Mode custom juga Bisa diputihin Mungkin ini mukanya bisa sampai putih banget Kemudian ada di halusin juga Wah ini kalau Jadi ganteng Kamera depan fiturnya sama Kayak kamera belakang Cuma gak ada mode portrait ya Karena dia kan cuman single ya Dan untuk Mode-nya juga Yang depan ini Ada automatic Ada sport Ada night Udah lebih dari cukup Nah oke sekarang kita lihat videonya guys Kita lihat dari Video kamera belakang dulu ya Nah sekarang kita lihat di settings Jadi dia bisa ambil kamera belakangnya ini Bisa ambil video sampai 4K Jadi Gak cuman HD ya Atau Full HD Tapi bisa sampai 4K Kita coba ambil yang HD dulu Oh iya dan ini ada image stabilization Dia ada ACE-nya Kita coba seperti apa ya Yuk Nah ini recording Oke kita sedang merekam Dalam Full HD Oke kita cek ya Hasilnya Oh iya dia ada ACE-nya Jadi pergerakan goyang-goyangnya ini Lumayan Berkurang ya Karena Dia udah punya Fitur ACE Nah sekarang kita coba yang Kamera depannya Oke Nah ini kamera depannya guys Videonya Kita lihat Kalau kamera depan ini Bisa sampai HD Kemudian Dia Juga sudah ada ACE-nya Lumayan ya Kamera depan belakang Ada ACE-nya semua ini Oke Kita lihat hasilnya Lumayan ngurangin Getaran saat Dipakai rekam ACE-nya Oke dan sekarang Kita mau cek Autofocus-nya ya Secepat apa sih Autofocus dari Zenfone Max Pro M2 Oke ini Kamu bisa lihat guys Autofocus-nya Dia kenceng banget Kenceng ya Untuk kamera belakangnya Autofocus-nya Kita coba Kalau langsung Dalam posisi rekam Oh iya Autofocus-nya ini Cepat Oke sekarang kita mau lihat experience-nya ya Nah jadi kalau kamu perhatikan nih Zenfone Max Pro M2 Ini sama kayak Zenfone Max Pro M1 Jadi dia pakai experience yang kayak di Android One Jadi simple banget Dan swipe ke kanan aja kamu bakal ketemu dengan News Feed Kemudian swipe ke kiri Dia akan ke App Drawer Sebegitu juga kamu swipe ke atas Ada App Drawer-nya ya Dan ini kalau kamu swipe ke bawah Notifikasi seperti biasa Jadi ini simple banget Experiencenya Kemudian untuk aplikasi bawaan Ini ada aplikasi bawaan Google pastinya Ada YouTube Maps Calendar Drive Duo Dan lain-lain Kemudian ada juga Aplikasi bawaan dari Asus sendiri Seperti Sound Recorder FM Radio Dan Kalkulator Kemudian kita lihat lagi Apa ada aplikasi bawaan lain Oh ini ada guys Ada aplikasi game ya Free Fire Udah Include disini Game Free Fire-nya Dan juga menjadi Wallpaper dari Zenfone Max Pro M2 Nah kita cobain buat performanya guys Jadi buat performa browsing Dia cepat Oke Pindah-pindah antar tab Dia juga cepat Ya asik ya buat performanya Dan kita coba berpindah antar aplikasi Oh ini juga cepat juga Ya performanya untuk berpindah antar aplikasi cepat So far kalau dibandingin dengan Asus Zenfone Max Pro M1 kemarin Ini jauh Peningkatannya jauh Jauh lebih bagus Baik dari sisi layarnya Ini lebih enak Kalau dilihat ya Empuk banget Kemudian bezelnya juga tipis Dan kalau sebelumnya dia pakai full view Dia pakai sekarang desain notch yang Lebih luas juga menurutnya Dan Kalau kamu lihat Tapi peningkatan yang paling bagus Kalau disini sih ya Ini peningkatan dari sisi desainnya Jadi Kalau kamu lihat sekarang lebih tipis Dengan baterai yang sama-sama 5000 mAh Desainnya lebih tipis dan ringkas Dan dia ringan banget Gak kerasa berat sama sekali Dan kemudian dia juga Desain belakangnya ini pakai gelas Jadi terlihat lebih mewah ya Dibandingkan dengan Max Pro M1 kemarin Oke guys itu tadi dia video unboxing Dari Asus Zenfone Max Pro M2 Dan buat kamu yang penasaran Pantengin aja di kolom deskripsi Karena nanti untuk harga dan juga link pembelian Bakal saya update disana Dan untuk review lebih lengkapnya Pastikan kamu cek di video selanjutnya Jadi subscribe biar gak ketinggalan Oke sampai disini dulu video kali ini guys Sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya Besok